Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming ya. Sekarang kita akan membahas mengenai Array Constructor. Apa itu Array Constructor? Nah, disini dikatakan Array Constructor adalah built-in function ya. Jadi, fungsi ini sudah ada ya, sudah ada sebenarnya di JavaScript Engine ya, di JavaScript API. Jadi, disini digunakan untuk ya, justu membuat Array Object yang baru ya, Array Object yang baru. Jadi, dia dapat dipanggil dengan atau tanpa ya, dengan atau tanpa new keyword ya. Jadi, contohnya disini di Array, bisa juga tanpa ada new-nya, Array-nya langsung itu bisa ya, sama. Nah, disini dikatakan ketika dipanggil tanpa argumen atau dengan single numeric argumen, seperti baris pertama ini, contohnya ya, tanpa argumen. Ya, atau bahkan dengan single argumen, misalkan new Array, kita kasih disini 5 ya, dalamnya. Nah, apa yang akan terjadi, dikatakan disini, dia akan membuat empty Array ya, dengan panjang yang sudah dispesifikasikan. Jadi, kalau kita kasih misalkan disini, di baris pertama ya, new Array 5 ya, dalam tanda kurung ini, dia akan bikin 5 buah ya, 5 buah slot kosong. 5 buah slot kosong. Nah, karena empty Array. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya disini, bagaimana Array object ini kita declare ya. Nah, disini bisa new Array, lalu new Array, lalu di dalamnya ada elemen 1 ya, isinya. Lalu new Array ada 2 buah elemen, elemen 1, elemen 2. Lalu new Array disini, elemen 1, elemen 2, koma. Nah, disini dot-dot-dot itu artinya, ya bisa berisi berapa aja ya, bisa elemen 3, koma elemen 4, koma elemen 5, dan seterusnya ya, hingga elemen N. Nah, ini maksudnya. Lalu new Array, yang terakhir Array Length ya, artinya panjang dari Array-nya. Nah, itu bisa juga kita masukkan disini. Nah, disini penjelasannya ya, kita bisa lihat. Elemen 1, dot-dot-dot, koma elemen N. Artinya dengan ngetahuin elemen 1, hingga dot-dot-dot ya, bisa elemen 2, koma elemen 3, koma elemen 4, koma elemen 5, koma blablabla ya, hingga paling terakhir itu elemen N. Ini merupakan JavaScript Array yang diinisialize dengan elemen yang diberikan ya. Kecuali dalam kasus di mana single argument ini ya, dipas ke Array constructor. Ya, dan argumen tersebut berupa number. Nah, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. New Array misalkan dalam tanda kurung ini isi 5 gitu. Jadi, note that this special case, artinya catat bahwa kasus spesial ini hanya bisa terjadi pada JavaScript Array ya, yang dibuat dengan Array constructor, ya seperti ini, new Array atau tanpa new ya, Array, yaitu Array constructor. Ingat, Array constructor ada kata-kata Array-nya di sini ya, seperti Array function dengan urut besar A ya, ada kata-kata Array-nya. Jadi, kita nggak bisa senak yang membuat nama Array variable ya, nggak bisa, karena dia sudah merupakan Array object. Nah, di sini dikatakan bukan Array literal yang dibuat dengan square bracket ya, bukan Array literal. Ya, kalau Array literal itu menggunakan square bracket dan dia punya nama ya, kita bisa bebas. Nyatakan dengan let, misalkan X dengan 2 buah tanda kurung-kurung siku gitu ya. Nah, itu square bracket artinya ya. Nah, itu merupakan Array literal. Sedangkan di sini Array object. Lalu Array length, apa itu Array length ya? Panjang Array artinya ya. Di sini dikatakan jika hanya argumen yang dipas, yang diisi ke dalam sini ya, ke dalam Array constructor ya, adalah integer dengan nilai 032 pangkat 32 minus 1 ya, inclusive artinya termasuk ya. Termasuk angka 2 pangkat 32 minus 1-nya ini, ya termasuk. Makanya dikatakan inclusive. Hal ini akan meretun ya, mengembalikan new javascript array ya, javascript array yang baru dengan property length ya, property panjang set ke nomor itu ya. Note artinya catat bahwa hal ini mengartikan Array dari Array length empty slot ya. Array length empty slot, not slot with actual undefined values ya. Artinya ya, artinya di sini apa? Artinya dia akan membuat ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan membuat seberapa banyak slot yang kosong ya. Seberapa banyak slot yang kosong. Tapi slot-slot yang kosong tersebut bukan berarti berisi nilai undefined, bukan ya. Bukan, benar-benar kosong. Bukan null, bukan undefined, tapi benar-benar kosong. Empty slot. Nah, itu dia. Nah, lalu kita bisa baca di sini range error ya. Apa itu range error? Range error itu dilemparkan jika ada sebuah argument, yaitu Array length ya, yang mana berupa number ya, berupa number. Tapi nilainya bukanlah sebuah integer ya, atau tidak di antara 0 hingga 2 pangkat 32 minus 1 ya. Di sini sebenarnya exception ya. Exception. Jadi exception ini akan dilemparkan jika ada ya, satu argument, yang mana number, yang mana number ya. Tapi nilainya bukanlah integer ya, bukan integer. Jadi misalkan string ya, misalkan new array, 5, tapi 5-nya dalam single quote. Ya, itu number, tapi sebenarnya jadi string ya. String. Ya, atau misalkan di sini nilainya bukan integer ya, bukan integer, itu float. Ya, float lah, kita anggap float. Jadi contohnya new array ya. New array di sini dalam tanda kurung misalkan 5.6 ya, 5,6. Nah, itu float ya, itu float. Ya. Dia number ya, dikatakan di sini dia number, berarti kita nggak cocok kalau testnya dengan string ya, sorry. Di sini harus test dengan number. Number yaitu tetap berupa angka ya, tapi bukan integer, bukan angka bulat ya, melainkan berkoma. Jadi 5.6 misalkan di sini, new array kita masukkan. Ya, atau kita masukkan bukan di antara 0 dan 2 paket 32 minus 1 ya. Jadi kita masukkan minus 1 misalkan. Nah, itu tetap. Dia akan menghasilkan exception yang namanya rank error di sini. Ya. Dia akan throw exception. Ya. Itu berupa objek rank error. Kita lanjutkan dengan array constructor example. Yaitu contoh constructor array. Nah, di sini kita bisa lihat nih contoh constructor array-nya ya. Di sini kita bisa lihat membuat array yang kosong ya. Let empty array sebandingan new array. Nah, bisa dilihat ya. Harus menggunakan kata-kata array dengan A huruf besar. Di sini ya. Lalu console.lock empty array. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya dalam square bracket kosong ya. Lalu di sini selanjutnya creating empty array with specified length ya. Buat array yang kosong dengan panjang yang dispesifikasikan. Jadi di sini katakan let array with length sebandingan new array 5. Lalu console.lock array with length. Nah, dia menghasilkan 5 empty items. Ya. Lalu selanjutnya, yaitu ini udah saya jelaskan juga ya di slide sebelumnya. Lalu kita bisa lihat di sini membuat sebuah array dengan elemen yang sudah dispesifikasikan. Nah, misalkan di sini. Let array with elements sebandingan new array 123. Nah, di sini console.lock array with elements ya. Nah, isinya itu dalam heart bracket 1,2,3 ya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini let array with single non-numeric element ya. Array with single non-numeric element. Di sini kita perlu masukkan array. Tapi bukan numeric ya. Bukan angka. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Ini array hello dalam double quote ya. Nah, kalau console.lock kita bisa lihat sebuah string jadinya ya. Hello. Jadi, tetap dia sebuah string ya. Sebuah array yang mana berisi sebuah string. Yaitu hello ya. Dia tidak memisahkan yang menjadi 5 buah karakter. Tidak. Nah, lalu di sini kita bisa lihat membuat array dengan panjang 3. Ya, ini mirip dengan yang ini. Ya, tapi tanpa kata-kata new. Nah, ini sama aja ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya juga ya. Tanpa keyword new. Ya, jadi new array sama dengan array 3. Ya, jadi buat 3 buah empty slot. Nah, lalu di sini console.lock new array ya. Nah, kita bisa lihat di sini 3 buah empty slot. Nah, lalu di sini kita bisa lihat const fruit ya. Apple, banana. Array bisa dibuat menggunakan literal notation. Nah, ini dia yang saya jelaskan. Kalau yang terakhir ini contohnya. Ini merupakan contoh dari array literal ya. Array literal ya. Array literal tidak perlu ada objek array yang menggunakan kata-kata array di sini. Dan huruf besarnya A ya di depannya tidak perlu. Kita bisa langsung kasih nama variablenya ya. Variable name bisa dilihat di sini. Couch fruit sama dengan isinya dalam heart bracket. Apple, banana. Ya, 2 buah string. Oke. Kita lanjutkan dengan index collection. Artinya collection yang diindeks ya. Nanti ada kit collection ya. Collection yang menggunakan key ya. Kalau index itu berupa number ya. Berupa angka. Tapi kalau misalkan key ya bisa berupa string. Bisa juga berupa objek. Nah, kita bahas ini dulu index collection ya. Di sini dikatakan sebuah array adalah order list. Artinya sebuah list yang berurutan ya. Sebuah list dari nilai yang berurutan. Yang mana di-refer dengan nama dan sebuah index. Ya, misalkan ini ya. Anggap array disebut IMP. Ya, yang mana terdiri dari nama-nama employee ya. Nama-nama pegawai yang diindeks dengan nomor-nomor employee-nya. Jadi, MP0 akan menjadi employee number 0 ya. Nomor 0 di sini. MP1, MP1, employee number 1. Dan selanjutnya ya. Lalu dikatakan di sini javascript tidak memiliki explicit array data type ya. Tipe data array secara explicit dia tidak ada konsep tersebut di javascript ya. Tidak ada. Tapi tetap kita bisa menggabungkan isi dari array tersebut. Ya, berupa string atau berupa number. Ya, itu kita bisa gabungkan ya. Ya, kita bisa gabungkan. Jadi, dia tidak ada explicit array data type. Misalkan, oh, tipe data array-nya number doang gitu. Tidak bisa. Kita tidak bisa katakan seperti itu di javascript. Jadi, kalau kita isi. Tiba-tiba kita kelupaan. Kita ada mengisi salah satu elemen yang berupa string ya. Maka otomatis menjadi error. Tidak bisa gitu ya. Nah, di sini dikatakan ya. However, artinya bagaimanapun kita bisa menggunakan predefined array object. Itu object array yang sudah didefinisikan. Dan metode-metode-nya untuk bekerja dengan array di aplikasi kita ya. Array object punya metode-metode untuk memanipulasi array dalam berbagai cara. Seperti joining ya. Menggabungkan array. Reversing yaitu membalikkan elemen-elemen dari array tersebut. Seperti yang sudah saya bahas ya di slide sebelumnya. Seperti ini. Ya, elemen. Nah, ini elemen-elemen. Jadi, sebuah isi dari array itu disebut elemen ya. Sebut elemen. Jadi, kalau ada dua buah isi ya dua buah elemen. Nah, seperti itu. Nah, di sini reversing yaitu bisa membalikkan elemen-elemennya. Jadi, misalkan array-nya berisi tiga buah elemen. Yaitu angka 1, 2, 3. Nah, dia bisa balikin ya. Jadi, angka 3, 2, 1 gitu. Ya, itu ada function untuk melakukan hal itu. Ya, udah berupa built-in function ya. Dan juga bisa melakukan sorting ya. And sorting them. Nah, bisa juga. Ya, ada function yang namanya sort. Nah, lalu di sini dikatakan dia memiliki property untuk menentukan panjang array. Dan property-property lainnya untuk digunakan dengan rigit ya. Regular expression. Nah, lalu kita bisa lihat di sini. Type array ya. Apa itu type array? Nah, bisa kita baca di sini ya. JavaScript type array adalah objek seperti array ya. Yang mana memberikan mekanisme untuk membaca dan menulis ya. Data binary ya. Data binary row. Data binary row itu maksudnya row binary data. Row binary data itu masih dalam bentuk 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Nah, itu row binary data langsung. Jadi, dalam memory buffer. Ya, type array ini kita tidak akan bahas sampai mendalam. Di sini ya. Karena type array ini penggunaannya sangat khusus ya. Sangat khusus dan jarang ditemukan ya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi yang simple ya. Type array ini lebih banyak digunakan untuk komunikasi ya. Jadi, kebanyakan dipakai untuk web socket. Ya, itu pun web socket-nya web socket yang custom ya. Yang custom. Karena kalau umumnya kita tinggal menggunakan web socket library. Ya, tapi kalau itu tidak bisa, kita butuh yang lebih kompleks. Maka, kita perlu custom. Nah, di sini lah dia type array ini digunakan ya. Nah, di sini dikatakan type array tidak dimaksudkan untuk menggantikan array sebagai fungsionality-nya. Ya, tapi mereka memberikan developer ya, programmer itu ya. Dengan interface yang sudah dikenal untuk memanipulasi data berupa binary. Ya, jadi khusus datanya itu kalau type array itu berupa binary. Ya, khusus itu. Nah, di sini katakan hal ini berguna ketika berinteraksi dengan platform ya. Dengan platform seperti audio atau video ya. Untuk memanipulasi audio dan video. Akses ke raw data ya. Menggunakan web socket ya. Dan yang lain-lainnya. Nah, masing-masing entry dalam javascript type array adalah Raw binary value ya. Nilai raw binary artinya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya. Raw binary itu berupa 1010 artinya. Di dalam satu dari jumlah sejumlah format yang didukung ya. Dari 8 bit hingga 64 bit ya. Floating point. Nah, type object type array ini Share many of the same methods as array artinya. Dia memiliki ya. Memiliki metode-metode yang sama dengan array. Ya, juga dengan semantik yang sama. Semantik itu artinya ya sintak ya. Dengan sintak yang sama ya. Lalu bagaimana ya bagaimanapun ya disini dikatakan type array bukan type array jangan dicampur adukan dengan normal array secara konsep ya. Sehingga disebut array.isarray ya pada type array return false. Jadi, kalau di type array ini kita jalankan function ini untuk ngecek array. Jadi, function ini sebenarnya gunanya kita untuk mengecek sebuah variable ya. Apakah variable disebut berupa array? Jadi, itu array.isarray. Pasti false kalau kita cek terhadap type array. Lalu, moreover, terlebih lagi gitu ya. Tidak semua metode yang tersedia untuk normal array didukung oleh type array. Misalkan push dan pop. Ya, itu tidak didukung oleh type array. Nah, lalu dikatakan disini untuk mencapai fleksibilitas maksimum dan efisiensi, JavaScript type array membagi implementasi ke dalam buffer dan view ya. Sebuah buffer adalah objek yang mewakili sekumpulan data ya. Satu block of data, chunk of data jadinya. Dia tidak punya format. Ya, dia tidak punya format. Dan tidak ada mekanisme apapun juga untuk mengakses isinya ya. Dalam hal untuk mengakses memory yang berada dalam buffer ya. Kita perlu menggunakan view. Kita perlu menggunakan view untuk mengakses memory dalam buffer. Sebuah view memberikan sebuah konteks. Yang mana tipe data, offset yang dimulai, dan jumlah dari element ya. Jadi, seperti dikatakan disini, sebuah view memberikan sebuah konteks ya. Memberikan sebuah konteks yang mana tipe data dan setting offset ya. Offset dimulainya di mana ya. Dan jumlah dari elementnya. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai type array ini sampai detail dan cukup mendalam di bagian websocket ya. Di bagian websocket. Websocket with javascript. Tidak di bagian javascript tutorial ini. Kayaknya ini untuk beginner javascript. Tapi perlu diketahui secara sekilas perlu diketahui bahwa ada tipe array yang lainnya dibandingkan class array maupun literal array. Tidak di bagian javascript. Terima kasih. Tidak di bagian javascript. Tidak di bagian javascript. Javascript.